Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod yang cukup istimewa ini adalah mod bus putra pelangi ya dengan bodi avante h8x dengan mesin mercedes-ben 1626 ya kalau gak salah dan ini tentunya yang varian sepian balap ya jadi gak sepian yang gajah tapi ini sepian balap yang keren banget dan ini modnya dari masang gasa putra dan pak farid madiawan untuk statusnya adalah cell dan untuk leveringnya ini bisa kalian dapatkan di grup avante h9 ini ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke langsung saja kita akan mereview untuk busnya ini penampakannya seperti yang mod kemarin yang persona indah ya yang D classic itu kurang lebih sama karena ini beda livery saja ya dan ini kita putar dulu untuk busnya karena biar tidak silau ya untuk kita mereview nah disini untuk lampuannya seperti ini ini lampu dekat interiornya juga menyala ya keren banget lalu untuk lampu jauhnya seperti ini setelah itu kita akan mengecek untuk lampu hazardnya ya disini untuk sen kanan, sen kiri juga sudah normal setelah itu kita akan mengecek untuk bagian wiper ya untuk wipernya disini memiliki dua wiper saja dan ini untuk bukan pintunya ini yang depan slide yang belakang itu swingnya mantap kita tutup lagi dan setelah ini kita akan mengecek untuk bagian belakang untuk bagian belakang disini teksturnya itu tidak hanya polosan saja ya tetapi mantap banget disini untuk teksturnya apalagi untuk bagian bagasi samping itu kedetailannya itu diperhatikan sekali ya untuk kedetailannya itu saya suka banget jadi nggak hanya banyakan gagang pintu tetapi ini untuk kayak tekstur-teksturnya ini diperhatikan sekali dan ini untuk bagian interiornya kurang lebih sama seperti preview bus persona yang menggunakan avante h8x single glass kurang lebih sama dan ini posisi pionnya juga istimewa sekali ya walaupun ini menggunakan mercy yang terbaru tetapi untuk spionnya menggunakan spion balap oke mantap ya dan ini untuk dimasukkan pertama disini bagian suspensi ya jadi ini suspensinya bisa turun dan bedanya sama avante h9 itu ketika turun dan ini suspensi bagian lampu sennya yang alis itu tetap menyala ya walaupun suspensinya ini turun ya mantap sekali dan kita putar lagi untuk memastikan apakah menyala karena tadi itu masih silau ya untuk pandangannya nah ini dia untuk lampunya mantap ya untuk lampunya ini nah itu dia untuk lampu sennya masih menyala ya tetapi untuk pengorbanannya itu lampu alis yang bagian sen itu nggak bisa dinyalain ya jadi alternatifnya itu dan ini untuk bagian buritanya dan untuk animasi kedua disini bagasinya sudah plong jadi keren banget ya dan untuk animasi ketiga disini mesinnya sudah bisa berputar aplikasi 3D ya teman-teman mantap jiwa mempesona ini dan ini karena avante seri sini masih versi yang pertama jadi untuk yang bisa bergerak itu selain gantungan busway sama kepat belakang saja ya untuk kepat ban itu belum bisa bergerak dan mungkin cukup sekian video review singkat bersama avante h8x bus putra pelangi bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabry Zaptain Channel salam busit mania